Lebaran Idul Fitri selain identik dengan bersilaturahmi juga identik dengan liburan ke tempat-tempat hiburan dan wisata. Seperti di liburan Idul Fitri tahun ini, dengan penawaran harga tiket yang murah meriah, Taman Anggrek Sri Sudewi Jambi mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Taman Anggrek Sri Sudewi merupakan taman wisata yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jambi. Meski hanya Taman Bunga Anggrek biasa, namun taman tersebut tetap diminati oleh pengunjung, terutama pengunjung yang berasal dari luar kota. Bahkan di liburan Idul Fitri tahun ini, sejak Lebaran kedua jumlah pengunjung meningkat dibandingkan hari biasa. Terlebih, saat ini Taman Anggrek Sri Sudewi memiliki nuansa baru, yakni adanya penambahan venue ruang terbuka hijau yang diberlakukan gratis untuk para pengunjung dan berdekatan dengan Taman Anggrek. Namun hal tersebut justru tidak mempengaruhi jumlah pengunjung Taman Anggrek. Karena Taman Anggrek Sri Sudewi sendiri menawarkan tiket murah meriah, yakni harga untuk kategori dewasa 4.000 per orang, anak-anak 3.000 per orang, rombongan dewasa 3.000 dan rombongan anak-anak 2.000. Selain itu, Taman Anggrek Sri Sudewi juga membuka layanan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Salah seorang petugas penjagaan di Taman Anggrek Sri Sudewi Mulyadi mengatakan, jumlah pengunjung Taman Anggrek di liburan Idul Fitri tahun ini meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari mencapai hingga 50 orang dibandingkan hari biasanya yang hanya sekitar 15 orang. Dari petugas sendiri di tahun ini lebih melakukan pengawasan di sekitaran kolam karena pengunjung didominasi oleh keluarga yang membawa anak kecil. Kalau untuk Taman Anggrek, jumlah pengunjung hari lebar ini ada sedikit peningkatan, tapi tidak terlalu banyak. Kalau untuk hari lebaran kedua kemarin, kami buka Taman Anggrek, dari jam 8 itu sampai setengah 6, berjumlah 50 orang. Itu ada sedikit peningkatan dari hari biasa. Kalau untuk pengawasan, kami agak lebih meningkatkan pengawasan di Taman Anggrek ini karena di Taman Anggrek itu ada kolam, kami takut anak-anak yang terjatuh karena ada yang terluka. Makanya kami melakukan pengawasan keliling patroli. Karena juga karyawan yang jaga itu agak berkurang dari hari biasa. Makanya kami melakukan pengawasan agar pengunjung tidak celaka atau kecewa dengan pelayanan kami. Meski peningkatan pengunjung tidak terlalu signifikan, namun Taman Anggrek Seri Sudewi sendiri masih mampu memberikan daya tarif untuk wisatawan dalam kota maupun luar kota. Karena taman tersebut merupakan aset daerah dan satu-satunya Taman Anggrek terbesar di Provinsi Jambi yang memiliki beberapa jenis anggrek. Para petugas pun juga selalu melakukan kontrol dan pengawasan supaya anggrek tidak punah dan dapat dilihat oleh anak cucu. Buka Rizky, Cek TV, Mombokan.